Apa itu simpul trinitas? Simpul trinitas atau triquetra adalah simpul tiga sudut yang melambangkan kesatuan dan keabadian dalam budaya Celtic. Berasal dari tradisi Celtic kuno, simpul ini terdiri dari tiga simpul yang saling terkait, yang sering dikaitkan dengan unsur-unsur alam bumi, air, dan langit. Ketika agama Kristen menyebar ke wilayah Celtic, simpul trinitas diadopsi untuk mewakili tritunggal Maha Kudus, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Kekristenan Celtic adalah sebuah gerakan modern yang mengintegrasikan praktik-praktik kuno yang diyakini diikuti dalam kekristenan di Kepulauan Inggris ke dalam praktik Kristen saat ini. Komunitas para penganutnya biasanya terpusat di dalam sebuah biara. Meskipun individu-individu dapat beribadah di gereja-gereja dari denominasi yang berbeda, selalu protestan, biasanya liturgis. Klaimnya adalah kekristenan Celtic mengajarkan tradisi-tradisi orang Kristen awal di Kepulauan Inggris sebelum Katolik Roma mendapatkan pengaruh di sana. Asal-usul simpul trinitas berasal dari zaman pra-Kristen. Awalnya digunakan sebagai simbol alam dan kemudian diadopsi oleh umat Kristen awal untuk mewakili tritunggal Maha Kudus. Kesederhanaan dan kedalaman desainnya membuatnya tetap relevan sepanjang berabad-abad. Simpul trinitas yang kaya akan simbolisme membawa berbagai interpretasi yang menambah kedalaman budaya dan spiritualnya. Dalam simbolisme Kristen, simpul ini melambangkan tritunggal Maha Kudus, Bapak, Putra, dan Roh Kudus yang menekankan sifat tiga dalam satu Tuhan. Di luar makna religius, simpul trinitas adalah simbol kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali dalam tradisi Celtic yang mencerminkan siklus keberadaan yang kekal. Simpul ini juga menandakan keterkaitan pikiran, tubuh, dan jiwa yang menonjolkan kesatuan pengalaman manusia. Selain itu, simpul trinitas sering dikaitkan dengan tema cinta dan persatuan. Dengan desainnya yang terus-menerus dan tak terputus, yang melambangkan cinta abadi, dan ikatan yang tak berujung antara orang-orang yang dicintai. Oleh karena itu, simbol yang memiliki banyak sisi ini memiliki makna yang mendalam, baik dalam konteks historis maupun kontemporer.